Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain bus simulator Indonesia Dengan menggunakan mode pariwisata ya teman-teman Dan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan bus XJD S-series dari Mas Melompat Nasir Dan untuk livery-nya ini Sudiro Tunggacaya ya Dan bagi teman-teman yang berminat dengan mode serta livery-nya Ini sudah kita review di video saya sebelumnya Jadi bagi teman-teman yang belum menonton reviewnya Silahkan cek videonya di channel youtube saya ya teman-teman Oke langsung aja kita berangkat ya Dan bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, ini kita belok ke kanan ya Setelah belok ke kanan, kita akan belok ke kiri Bus XJD dari Mas Melompat Nasir ini sangat detail sekali ya teman-teman Karena seperti yang kita tahu Mas Melompat Nasir ini ahli sekali dalam membuat mode Baik di ETS 2 maupun di busit ya teman-teman Jadi untuk kualitas mode-nya itu jangan diraguin lagi ya Karena dilihat dari bentuk model bagian luar Atau bagian dalam ini sangat detail sekali ya teman-teman Jadi mantap Dan ini kita ambil lajur bagian kanan Ini ngomong-ngomong satu arah ya untuk jalurnya Jadi kita bebas untuk mengambil arah kanan atau kiri Dan next time kita akan coba rute mana lagi ya teman-teman Untuk mode pariwisata ini Atau kita coba mode narik ya Karena kita belum pernah ya untuk coba mode narik di busit versi 3.6.1 Kan kebanyakan kita coba itu di mode ngelayap ya Dan dalam kesempatan ini kita coba mode pariwisata Dan untuk rutenya sendiri ini saya menggunakan rute yang pendek ya Jadi rute menyuwangi ke pantai pasir putih Karena supaya durasinya itu tidak terlalu panjang ya teman-teman Karena untuk maps di busit sekarang itu lumayan panjang ya Jadi biar teman-teman itu tidak bosan ya Dan ini kita belok ke kanan Oke tadi Waduh nabrak dong Kita nabrak dengan bus sinar jaya ini Oke kita mundur lagi Kita kelar Ini sinar jaya menggunakan bus SR1 ya SR1 legacy Yang memakai kayak semacam bumerang gitu ya Dan kita jemput penumpang dulu Ini di perumahan maneng Pokoknya disini Dia elangin aja Dan ini dia penumpangnya Kita langsung next ya Supaya tidak lama-lama untuk durasinya Oke ada bus rosalia indah tadi Menggunakan bodi HDD Z bus 3 ya Oke bismillahirrohmanirrohim Kita langsung aja ya Tadi kita salah arah Karena untuk rute nya itu Tadi lurus aja gak apa-apa ya Karena kita tadi jemput penumpang Jadinya Kita kayak diputar arahkan gitu Tadi Dan disini untuk traffic nya lumayan padat ya Karena untuk Kodinim nya itu Saya pasang traffic yang Speed nya itu agak ditambahkan gitu ya teman Jadi traffic nya agak padat disini Dan jika kita mau kembali itu Bisa melalui pelabuhan yang Di kanan jalan itu ya teman-teman Ya biasanya Masihnya lewat situ Di kanan jalan ini Dan ini untuk jalur nya Lumayan Kayak real ya Karena untuk jalur nya Tidak ada ternyata Tetapi kayak ada Semacam tanjakan Lalu ada turunan juga Mantap ya Dan ini jalur nya Lumayan ekstrim ya Pusat versi 3.7.1 ini Karena untuk jalur nya itu Padang ada yang sempit Kadang juga ada yang Terlalu lebar gitu ya teman-teman Jadi Variasinya itu banyak banget Apalagi di kanan kirinya itu Kayak bangunannya Padat banget ya teman-teman Jadi menambah kesan realistis banget Dan ini kita Melalui ini ya Pinggiran laut Dan di pinggir jalan itu ada Semacam patung penari ya Kalau gak salah penari gandrum Yang berasal dari Menyuwangi Dan disini ada bus dari Sumatera juga Jadi trafiknya ini Campur-campur ya Mantap jiwa Mempesona trafiknya Tapi trafik yang belum saya pasang itu Trafik DC3 ya Dari sungai itu Belum saya pasang Dan juga trafik Apa ya Yang truk sama mobil BMW Itu gak bisa pasang Karena Trafiknya itu Biar tetap bisa terlalu banyak ya Karena kalau terlalu banyak itu Di hp saya Enggak terlalu mampu gitu ya Ya untuk interiornya ini Sudah kekinian Pokoknya yang belum lihat Review tentang mod ini Silahkan lihat ya Nanti Linknya sudah saya taruh di deskripsi Dan Untuk link dulu Nya juga Sudah ada disana Pokoknya kalian wajib Lihat ya Reviewnya Karena Mod ini sangat detail sekali Teman-teman Ini untuk Generasinya adalah Generasi yang ketiga Kalau Legacy SR2 Yang EJD Itu yang sekarang adalah Yang terbaru Generasi yang keempat ya Untuk perbedaannya Sudah saya reviewkan Di video terpisah Dan Disini Untuk Bagian Mode ya Ini lumayan ringan ya Karena Untuk ukurannya Ya standar Gak terlalu besar-besar amat Jadi Ringan Apalagi ini RAM saya Menggunakan RAM 3GB ya Jadi Kayak speknya itu Sudah Kayak terbatas gitu ya Untuk Zaman sekarang Apalagi untuk Main bus ini Ini ada Grafik yang Harus saya Sesuaikan Supaya Tidak Nge-like Itu Apalagi Ditambah Dengan Screen Record Itu Biasanya Menambah Berat Pokoknya Pinter-pinteran Kalian Menyating Settingan Ya Dari Busit Ini Apalagi Kan Busit Sekarang Itu Ukurannya Hampir 13 Apalagi Ditambah Dengan Kodonim Kodonim Tambahan Itu Malah Lih Bertambah Banyak Nanti Dan Untuk Liefering Ini Juga Keren Banget Untuk Liefering Sudah Saya Taruh Di Deskripsi Ya Bagi Teman Teman Yang Berminat Silahkan Kucing Aja Deskripsi Video Ini Pokoknya Kalian Tinggal Jual Aja Nanti Nori Teribet Klop Gitu Ya Teman Sembari Ini Kayaknya Kita Salah Jalur Ya Tadi Ini Sebentar Tadi Matinya Agak Error Gitu Kayak Menu Kita Terima Karena Untuk Jalurnya Ini Agak Rumit Ya Karena Banyak Banget Untuk Percabangan Jalurnya Jadi Untuk Jalurnya Ini Bervariasi Banget Tengok Oke Ini Kita Akan Belok Ke Mana Oh Belok Kanan Ternyata Bener Kita Tidak Salah Jalur Kita Belok Ke Kanan Oke Mantap Dan Ini Kita Akan Menuju Ke Pantai Pasir Putih Yang Berada Di Kota Situbondo Nanti Kita Akan Mengantarkan Penumpang Ini Sampai Ketujuan Dengan Selamat Ya Tengok Dan Untuk Sekarang Ini Saya Itu Lebih Sering Upload Itu Satu Hari Sekali Jadi Misal Satu Hari Upload Satu Harinya Enggak Itu Karena Yang Kadang Kadang Itu Ada Semacam Kesebukannya Jadi Saya Kadang Itu Ngonten Disempat Sempetin Gitu Ya Tengok Pokoknya Saya Usahakan Itu Bisa Upload Ya Sokor Sokor Nanti Bisa Upload Itu Setiap Dari Satu Gitu Ya Temen Pokoknya Terima kasih Atas Dukungan Temen Temen Jika 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 Tidak 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 Sampai Disini Pokoknya Terima kasih Atas Dukungan Dan Support Temen Temen Dan Terus Dukung Channel Ini Supaya Berkembang Dan Terus Berkembang Lagi Biar Menjadi Channel Yang Tentunya Bermanfaat Ya Bagi Kita Semua Pokoknya Kalian Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Di Like Jika Kalian Ada Requestan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Nanti Kalau Ada Waktu Atau Yang Penting Ada Mod Dan Levering Nanti Saya Buatkan Dan Dan Ini Kita Sudah Sampai Di Pantai Pasir Putih Ini Parkir Ternyata Dekat Laut Ya Jadi Ya Seperti Ini Untuk Pantainya Disana Ada Ombak Lautnya Juga Berwarna Biru Mantap Ya Ini Kita Menuju Ke Merah Merah Ini Oke Kita Turunkan Penumpang Biar Tidak Lama-lama Kita Lewati Aja Oke Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Akhir Kata Saya Fafri Septen Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Man Terima